Apakah ada jaminan bahwa BKRR tidak akan mengubah pernyataannya sedangkan nanti? Sampai saat ini klien saya, BKRR tidak mengubah keterangannya dan sudah juga sudah jujur ya dan sudah juga dijelaskan bahwa keterangan klien kami sama sekali tidak melihat dugaan pelecehan tersebut di Magelang ya karena sudah jelas sekali bahwa mungkin saat terjadinya yang katanya dugaan pelecehan itu di Magelang itu terjadi saat itu kan klien kami sedang keluar ya bersama barang-barang RA Richard mengantar barang anaknya ke sekolahnya jadi mungkin untuk peran sebagai turut berencana atau perencanaan atau sebagai pelaku menurut saya penyidik mungkin sah-sah saja karena mungkin posisi klien kami ada di sana menyaksikan jadinya sah-sah saja penyidik mengatakan bahwa ikut berencana tapi di situ sudah jelas sekali dan sudah dikonfirmasi juga bahwa klien kami tidak ikut merencanakan bahkan klien kami saat ditanyakan berani menembak atau tidak klien kami pun juga sudah menolak dan tidak ada kata-kata lain misalkan ada perencana kalau ada perencana kan misalkan nanti akan dilakukan di mana atau saya akan begini, begitu tidak ada sama sekali dan hanya menanyakan bahkan klien kami pun berkata jika memang dari Magelang ya sudah tahu, maksudnya sudah ada perencanaan misalkan ada perencanaan ya tapi klien kami sama sekali tidak mengetahui itu akan terjadi dan tidak bisa mencegahnya gitu ya sering bilang ke kami kalau misalkan saya sudah tahu mungkin dari Magelang waktu karena kan jalan dari Magelang ke Jakarta itu kan beri KRR berdua dengan Brigadir J gitu posisinya ya bilang mungkin saat itu sudah saya suruh Brigadir J pas di rest area saya kasih duit sudah pergi aja saya di saat itu bisa bantu kalau saya memang sudah tahu gitu tapi pertanyaannya kan waktu di saat di Saguling ya pertanyaan berani menembak atau tidak dan itu juga klien saya sudah menolak tidak kuat pentalnya dan sama sekali tidak terpikirkan bahwa akan terjadi itu hari itu juga atau di Duren 3 gitu selamat menikmati